Hai guys, balik lagi sama gue guys So guys, di video kali ini ya guys ya Kita bakal mencoba guys Mengubah kursor kita ya guys ya Kalian bisa lihat disini menjadi kursor Yang berbeda ya guys ya Dan ini tanpa aplikasi tambahan Kalian cukup atur di setting Windows kalian ya guys ya Dan pastikan kalian udah di Windows 10 Atau Windows 11 juga kalian bisa guys Melakukan hal ini ya guys ya Oke guys, jadi langsung aja ke tutorialnya Caranya gampang banget guys, kalian bisa lihat disini Mouse gue masih berwarna putih ya guys ya Nah, cara untuk menggantinya adalah Kita buka Windows kita guys Oke, kalian klik di tombol Windows kalian dulu Kemudian kalian masuk ke setting ya guys ya Jadi kalian pilih dulu di setting Nah, di setting ini guys Apa yang harus kalian pilih Nah, disini caranya gampang banget guys Kalian cukup pilih yang namanya East of Access ya guys ya Nah, kalian klik yang ini guys Oke, kalian klik dulu Nah, setelah kalian buka East of Access ya guys ya Nah, di sebelah kiri ini guys Ada yang namanya Mouse Pointer ya guys ya Jadi kalian klik dulu di Mouse Pointer ini Nah, disinilah kalian bisa mengganti mouse kalian ya guys ya Nah, jadi disini guys ada 4 pilihan warna Jadi yang pertama adalah Yang default itu adalah warna putih Yang seperti yang kalian lihat sekarang Nah, kemudian yang kedua ya guys ya Disini ada yang warna hitam ya guys ya Gue pilih coba warna hitam ya guys ya Nah, kalian bisa lihat kan Mouse gue sekarang berubah menjadi warna hitam ya guys ya Dan yang ketiga ya guys ya Ini ada yang hitam ya guys ya Hitam putih ya guys ya Revert Nah, oke guys Jadi yang Revert ini Gue bakal coba ya guys ya Disini kalian bisa lihat Mouse-nya itu masih hitam ya guys ya Ketika gue arahkan guys Nah, itu menjadi putih ya guys ya Itu dia fungsinya kalau yang Revert Jadi kalau mouse kalian ke hitam ya guys ya Nah, jadi dia bakal putih guys Kalau biasanya kan disini Kalau kita logikanya kan Kalau kita arahkan kesini kan pasti hitam ya guys Nah, disini dia berwarna putih Biar nggak menyatu dengan warna hitamnya ya guys ya Oke guys, jadi disini guys Yang terakhir adalah disini Kalian bisa pick custom color ya guys ya Nah, ini yang paling bagus ya guys ya Kalian bisa mengubah warnanya sesuka hati kalian ya guys ya Jadi disini warna yang gue pakai adalah Warna hijau muda ya guys ya Kalau gue ganti ke orange ya guys ya Kalau gue ganti disini guys Ke warna kuning ya guys ya Kalian bisa lihat Warnanya juga berubah menjadi kuning ya guys ya Kemudian disini gue ganti ke orange juga bisa guys Ke merah juga bisa ya guys ya Seperti ini Ungu juga bisa ya guys ya Ataupun kalian punya warna yang ingin kalian pakai guys Nah, kalian pilih aja di pick custom pointer color ya guys ya Nah, kemudian kalian pilih aja disini guys Kalian mau warna apa guys Ada biru guys Warna-warni pokoknya ya guys ya disini Jadi terserah kalian aja nggak ya guys ya Jadi disini contohnya gue bakal pakai merah aja ya guys ya Oke Kemudian disini kalian klik Dan Nah, jadi pointer gue udah merah seperti ini ya guys ya Dan disini guys Kalau kalian guys Melihat pointer kalian itu terlalu kecil ya guys ya Susah dilihat Nah, disini kalian bisa mengubah ya guys ya Jadi disini kalian bisa mengubah Besarnya pointer kalian ya guys ya Jadi kalian nggak usah khawatir lagi guys Kalau pointer kalian itu Tiba-tiba menghilang ya guys ya Tiba-tiba ada disini Menghilang guys Ketika kalian gini Nah, baru muncul ya guys Biar kalian nggak bingung guys Kalian perbesar aja ya guys ya Pointernya Tapi kalau secara default sih Kecilnya segini ya guys ya Satu ya guys ya Kecilnya Kalau seratus guys Sekini besarnya guys Buka Google Chrome pun Besar banget ya guys ya Pointer kita ya guys ya Kalau kalian mempunyai mata yang nggak bagus guys Nah, cocok banget nih Biasanya kalau pointer ini Cocok untuk orang-orang tua ya guys ya Yang nggak melihat pointer kecil seperti ini guys Oke, gue balikan lagi guys Nah, jadi itu dia guys Sedikit tips dan trick ya guys ya Bagi kalian yang pengguna Windows 10 Jadi, kalian bisa mengganti warna kursor kalian Terserah kalian mau warna apapun Bebas Karena disini Kalian cukup memakai settingan ini aja Oke guys Itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semua Dan jangan lupa guys Kalian untuk like Subscribe dan komen di video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke guys Thank you for watching And see you in next video guys Bye Sub indo by broth3rmax